Cara menghilangkan uban selain rambutnya dicet Apakah benar rumor yang mengatakan bahwa daging kambing pemicu koreso darah tinggi? Benar kan? Nanti kan suka Mungkin garamnya yang bermasalah, mungkin bubunya bermasalah Tapi daging kambing tidak? Toloklah jangan kambing hitamkan kambing terus-terus Kambing tuh liat wajahnya lucu Imun gitu kan Babi, coba liat babi Ibnuqoyim al-Jusya Makanan seseorang itu, karakter seseorang mengikuti karakter apa yang dia makan Kalau dia jelas tidak halal, maka karakternya kayak begitu Maka orang yang banyak makan babi, segala macam Jadi karakter mereka sedikit banyak kan, tidak pengaruh dengan itu Tidak heran di barat-barat sana itu LGBT lah, segala macam Itu jadi suatu hal yang perlu diperhatikan Jadi kambing tuh bagus, susunya bagus, dagingnya bagus, masaknya aja dibenerin Garamnya mungkin pakai garam yang sehat Jangan pakai garam, garam yang cuma garamnya Mau pakai garam ini, pokoknya garam yang masih tinggi mineralnya gitu loh Tapi tidak revinasi Apakah biar sirat kaki tidak bersetahu sih, sirat kaki boleh dipakai sih Boleh sih, tidak masalah, setahu saya Bagaimana cara mengatasi penyakit hidrocephalus Saya pribadi belum pernah dapat kasusnya Ketika kemarin sempat ngobrol, saya selalu sabar saya juga Itu ternyata dengan bekam yang rutin itu bisa benar Ini kan untuk mengatasi rutin Insya Allah Tapi harus orang yang paham Apa bagus kita konsumsi setiap hari bawang putih yang dipermentasikan Atau disebut dengan bawang putih hitam Kalau saya pribadi, selang selingat Jangan, kalau bahasa saya di status itu Jangan mengkulkuskan Hebal Hari ini minum jahit, bisa minum kunyit Besok lagi minum kunyit Dalam jumlah yang tidak berlebihan Kalau hari ini ingin makan bawang putih, makan aja Besok boleh lagi, boleh Apa boleh ya, boleh Cuma kalau saya, kalau saya pribadi Gayanya saya itu, saya oba-oba aja Saya sudah satu tahun mengidap tuber puloma Sudah di kraniotomi Tetapi belum hilang Terutama lebih minum obat Tetapi juga leisinya belum hilang Bahkan disuruhnya tumar otak Apa asuman yang bagus Kunyit sama meniran Bisa untuk mudah-mudahan membantu Ini apa Kasus-kasus tumar atau kantor seperti itu Ayah saya berusaha selama 23 tahun Kenasuk Kelompon sebelahnya Habisnya tidak jelas Maka juga mulut selang Dan orangnya pun hilang Apakah ada obatnya Ya Minimal kasih madu ya Di bolidahnya Madu tuh ambil Pakai tangan Kalau di bolidah Kayak orang makan obat Jantung tuh Itu mudah-mudahan bisa ngomong Terus apalagi Ya kalau beliau bisa Apa namanya Anda bisa Ngasih Kayak ramuan-ramuan Dari limpan Kita kasih aja Jahe Jahe Kunyit serai Luang kuas Terima kasih Ada kok di feed Nanti baca lagi Saya sudah dua bulan Jadi air sudah beripsa Langsungnya negatif Untuk penyebabnya apa Lihat apa yang dimakan Sebagian besar air itu Terjadi gara-gara Makanan Salah satunya sih Ya Salah-salah duanya Apa Salah apa Lebih spesifiknya Maksud tahu saya Tepung-tepungan tuh Jadi saran-saranya Coba diperbagi Dan paling gampang Berpuasa Salah berbekal Selain kedua Atau Kalau enggak Puasa Dan setelah puasa Berbekang tadi Dia hari-harinya tuh Makan Kurma Sama air putih Itu Salah satunya Bisa dipakai Olah kayak begitu Tapi Jangan lagi Disupply dengan makanan Dari siapa Cara menghilangkan Uban selain Rambutnya di cat Buat apa Dilan ya Boleh Gini Intinya sih Gini kok Saya Kemarin Ada yang tanya Lebih parah dari ini Cara menghilangkan Gigi Kita nyamuk Bertanya pun Bersalah kan Karena selalu saya Nyamuk tuh Enggak ada gigi Enggak ada gigi Nyamuk ya Uban tuh kan Projes oksidasi Kurang pigment Segala macem lah Maka kalau itu Mau diperbaiki Maka Naikin growth hormonnya Growth hormon Kalau mau dinaikin Dengan cara apa Puasa Latihan Kayak Olahraga Gitu Dan yang ketiganya Lihat tadi Rimpang Rempah itu Beberapa testimonisi Ya pernah Saya dapetnya Itu Ada ibu Dia cerita Bikinin suaminya Itu Jahe Kunyit Langkuas Minum Habis itu Rempahnya Itu Rimpangnya Itu Diancurin Terus Dibalurin Ya ternyata Itu juga Berefek Ke Nilai Uban Ya